Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyail wargul sa'in Wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah Pujuh syukur hadap Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita kehidupan Yang nyata Di dalam perjuangan kita Dan Marilah kita semua berdoa Agar terus diberikan kesehatan Dan umur yang panjang Untuk melakukan istiqamah dalam kebaikan Alhamdulillah Tidak lupa Kita sampaikan juga selawat Kepada nabi kita Dunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Dan juga Untuk para keluarganya Sahabatnya Dan para tabi'in Dan leluhur kita Yang telah mendahuri kita semua Abang kok cancingnya ababe Alhamdulillah Di hari Senin tanggal 1 Maret 2022 ini Satu Syaban 1443 Hijriah A.Y. David Darmawan Junior Dan juga Rais Laskar Suku Betawi Yang dimana kami di bawah Daungan Bangus Suku Betawi 1982 Yang dimana Kami Bersama FBR Saudara-saudara kami Di kampung kami Di kampung Betawi Pada hari Jumat Pekan lalu Tanggal 26 Februari 2022 25 Rajab 1443 Hijriah Alhamdulillah Kami telah Kami telah Aspirasikan Menyampaikan Pesan Menyampaikan Tegoran kami Menyampaikan Teriakan-teriakan Hati kami Kami Sudah Melakukan Unjuk rasa Alhamdulillah Kami Diterima Oleh Staf Ahli Menteri Di Kementerian Agama Republik Indonesia Untuk Mendengarkan Tuntutan kami Yang dimana Kami Menuntut Agar Dipecatnya Menteri Agama Bapak Yakut Khoilil Kumas Oleh Bapak Presiden RI Bapak Joko Widodo Karena Kami Perwakilan Dari FBR Dan Laskar Suku Betawi Kami David Darmawan Selaku Rais Laskar Suku Betawi Tidak menerima Dan Menganggap Apa yang Pak Menteri Sampaikan Itu tidak bisa Diterima Apadanya Dan tidak bisa Dijadikan Satu Pembenaran Untuk Penjelasan Penjelasan Lainnya Karena Apa yang Beliau Sampaikan Dalam Kompleks Azan Telah Menyebutkan Nama Hewan Dan juga Apa yang Dilakukan Hewan tersebut Alhamdulillah Kegiatan Itu sudah Berlangsung Kondusif Di bawah Pengawasan Para pihak Yang berwajib Kami Berterima kasih Atas Arahan Dan Pengawalan Yang diberikan Kepada Pihak Yang berwenang Saya Selaku Rais Laskar Suku Betawi Menghimbau Dan Menimbang Agar Di dalam Perjuangan Kita Pergerakan Kita Kita Tetap Sabar Dan Kita harus Tawaduk Walaupun Terdapat Hujatan Karena Saya Sendiri Sumuh Hidup Belum Pernah Melakukan Satu Penjelasan Kepada Seseorang Yang dimana Saya Ditunjuk Apalagi Yang menunjuk Saya Ini Levelnya Sudah Staff Ahli Menteri Itu Kesatu Kedua Ada Unsur Ancaman Yang Terselubung Juga Tapi Allah Kuma A'lam Latah Dof Walakal Jannah Jadi Sesuai Dengan Ajaran Nabi Besar Kita Jangan Marah Karena Insyaallah Surga Untuk Kita La Tahdoh Walakal Jannah Janganlah Kita Marah Dan Kita Juga Harus Bersabar Allah Bersama Orang Yang Sabar Tentu Kesabaran Kita Juga Ada Batasnya Saudara Saudaraku Pastinya Akan Ada Editan Video Video Yang Diputus Putus Atau Editan Editan Lainnya Yang Akan Menimbulkan Kebencian Dan Juga Menimbulkan Keuntungan Bagi Para Editor Editor Atau Maker Maker Dari Video Ini Dan Saya Selaku Rais Dari Laskar Subuh Betawi Menghimbau Tetap Kita Menjaga Soliditas Kita Silaturahmi Tanpa Batas Kita Di Kampung Kita Di Kampung Betawi Tetap Kita Harus Bersabar Kita Selalu Harus Menunggu Komando Dan Arahan Dari Imam Besar Kita Dan Juga Dari Para Senior Senior Kita Di Bamos Betawi Tulen Abangko Janking Ya'babeh Sekali Lagi Di Atas Garatan Ada Gunung Di Atas Gunung Ada Langit Buat Kita Semua Jangan Pada Bingung Karena SK Kita Udah Turun Dari Langit Kalau Ada Kesalahan Itu Milik Kami Kesempuran Hanya Milik Rahmatullahi Wabarakatuh